Di awal, kita diceritakan tentang sosok Ajin. Ajin adalah generasi baru dari evolusi manusia yang tidak bisa mati. Tidak peduli seberapa parah mereka terluka, mereka akan kembali hidup. 26 tahun yang lalu, Ajin yang pertama ditemukan di Afrika Selatan. Sampai saat ini, total ada dua Ajin telah ditemukan di Jepang. Beberapa hari yang lalu, seorang pria bernama Nagai, secara tak sengaja tertabrak truk dan tewas. Tanpa diduga, dia hidup kembali dengan keadaan utuh, sehingga pemerintah mengklaim Nagai sebagai Ajin ketiga. Pemerintah segera mengamankan Nagai, tetapi ternyata Nagai hanya dijadikan eksperimen di laboratorium tersebut. Kepala Laboratorium Penelitian, Tosaki, mempresentasikan penelitian yang sedang berlangsung kepada pihak pemerintah. Ternyata Nagai belum tahu kalau dirinya adalah seorang Ajin. Sebelum kecelakaan itu terjadi, dia menjalani kehidupan normal sebagai pekerja di rumah sakit. Tanpa diduga, lab tersebut dibobol oleh dua orang tak dikenal bernama Sato dan Tanaka, yang sudah mengenal Tosaki dan mengatakan bahwa keduanya datang untuk mengambil Nagai. Para penjaga segera bersiap untuk menghentikan mereka. Mereka pun menyerang Sato dengan obat bius, dan berhasil mengenai tangannya. Tanpa diduga, dia memotong tangannya dan terus bertarung. Tidak lama kemudian Sato tertembak lagi di tangan lainnya, tapi kali ini, dia menembak dirinya sendiri sampai tewas. Ternyata Sato adalah seorang Ajin, dan hidup kembali dalam keadaan utuh. Beberapa saat kemudian, Sato membebaskan Nagai dan menembak karyawan yang masih hidup. Setelah itu, dia memberikan senjatanya pada Nagai dan menyuruhnya untuk mengeksekusi karyawan yang masih tersisa. Anehnya, Nagai menolaknya dan kemudian Sato mencontohkannya. Tanpa diduga, Nagai menembaknya dan melarikan diri bersama dua karyawan yang tersisa selagi Sato hidup kembali. Sato akhirnya berhasil mengejar mereka dan dia segera memanggil makhluk bernama Hantu Hitam. Sato pun menyerang mereka dengan makhluk itu, tapi tanpa diduga, Nagai secara tidak sadar memanggil Hantu Hitam miliknya untuk membela diri. Kedua makhluk itu pun saling menyerang, dan Nagai menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Sato akhirnya berhasil menghentikannya, tapi kali ini Nagai menggunakan makhluknya untuk menghabisi Sato dan akhirnya bisa melarikan diri. Sementara di luar, banyak wartawan yang sudah tiba di lokasi. Ternyata Sato sudah merencanakan hal lain. Dia dan Tanaka menuju kumpulan wartawan dan membocorkan informasi mengenai eksperimen yang dilakukan pemerintah terhadap Ajin. Sato mengungkapkan dirinya kepada publik bahwa dia adalah seorang Ajin, dan memberitahu bahwa dialah yang menyelamatkan Ajin kedua, Tanaka, dari pemerintah. Mereka bahkan menyebar rekaman Tanaka yang sedang dieksperimen agar viral. Setelah itu, Sato menuntut agar Ajin memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dan diberi kota khusus untuk kaum Ajin. Keesokan harinya, Nagai bertemu dengan seorang wanita tua yang mengundangnya ke rumah. Dia kemudian menerima tawaran itu dan beristirahat di sana. Di rumah sakit, salah satu dari tim laboratorium bernama Izumi, menanyakan keberadaan Nagai melalui adiknya Nagai, Eriko. Tanpa diduga, Izumi diserang oleh hantu hitam milik Tanaka yang memiliki kemampuan tidak terlihat. Ternyata Tanaka ada di luar rumah sakit, sementara makhluk itu digunakan olehnya untuk menyendera Eriko, sehingga mereka bisa memancing Nagai. Mengejutkannya, Izumi ternyata adalah seorang Ajin, dan langsung menyerang makhluk Tanaka. Karena makhluknya lebih lemah ketika dia jauh, dia masuk ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, Tanaka datang, tetapi Eriko sudah dikelilingi banyak orang, dia pun memutuskan untuk kembali ke Sato. Dalam sebuah konferensi pers, Tosaki menjawab tuduhan Sato ke pemerintah. Dia menolak pernyataan mereka dan juga berkata bahwa rekaman itu adalah editan. Sementara itu, Nagai membantu wanita tua tersebut merapihkan rumah. Tidak lama kemudian, dia mendengar berita tentang adiknya yang diserang. Karena hal itu, dia segera pergi ke rumah sakit. Di sana, dia bertemu Eriko di bagian atap. Dia memberitahu Eriko bahwa dirinya tidak aman berada di sana, dan memutuskan membawa Eriko ke rumah wanita tua itu. Keesokan harinya, dia melatih dirinya dan mencoba untuk mengendalikan makhluk yang dia miliki. Sementara itu, Sato menanggapi pemerintah dan masyarakat. Dia mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan, dan akan menghancurkan Kementerian Kesehatan yang menjalankan program eksperimen terhadap Ajin. Dia memberitahu tanggal penyerangan dan juga mengundang Ajin yang masih bersembunyi untuk bertarung bersama mereka. Pada hari penyerangan, semua polisi tampak menjaga kawasan tersebut. Menteri Kesehatan yang ada di dalam gedung, mengatakan bahwa semua akan terkendali. Tanpa diduga, sebuah pesawat jatuh dan menabrak gedung. Ternyata, Sato ada di dalam pesawat saat Tanaka membawa perlengkapannya dengan menggunakan drone. Beberapa orang juga datang untuk mendukung Sato. Tidak lama kemudian, Sato dikepung oleh banyak polisi. Dia tertembak dan tewas, lalu polisi pun tetap menembaknya berulang kali agar Sato tidak hidup kembali. Tanaka kemudian menembak beberapa polisi dengan sniper, agar Sato dapat bebas. Sato akhirnya berhasil melumpuhkan semua polisi dengan menggunakan kekuatan Ajinnya. Setelah itu, dia memaksa pemerintah untuk menyerahkan kota Tokyo dalam waktu 20 hari, atau mereka akan menyebarkan gas beracun yang mematikan ke seluruh Tokyo. Sementara itu, Nagai dan adiknya lari dari rumah wanita tua, karena warga sudah mengetahui bahwa Nagai adalah seorang Ajin. Beberapa hari kemudian, Tosaki menghubungi Sato dan menawarkannya kota Hokkaido bagian utara. Namun karena dia menginginkan Tokyo, dia pun menolak tawaran itu. Dalam perjalanan pulang, Tosaki menyadari bila Nagai telah menunggunya. Nagai menawarkan Tosaki bantuannya untuk mencegah serangan Sato, tetapi sebagai imbalannya, pemerintah harus menjaga adiknya dan merubah identitasnya. Tosaki menerima tawaran itu, dan kemudian mereka mulai merencanakan strategi bersama. Di sisi lain, Sato dan anak buahnya bersiap untuk serangan, ternyata Tanaka menghabiskan dua tahun sebagai bahan eksperimen pemerintah, sedangkan Sato menghabiskan 20 tahun. Itulah alasan mereka sangat membenci pemerintah. Pada hari penyerangan, mereka memulai dengan menyusupkan anak buahnya ke gedung tempat gas beracun berada. Dia berhasil meretas sistem milik pemerintah. Tanaka dan yang lainnya kemudian menerobos masuk, dan berhasil lari ke pintu darurat untuk naik ke tempat gas berada. Tak lama kemudian, Tosaki berhasil menangkap si pertas. Tanaka mencapai ruangan gas berada. Tanpa diduga, kabut hitam mengelilingi mereka dari ventilasi. Ternyata, kabut hitam itu dikeluarkan oleh Nagai. Akibat kabut hitam ini, mereka tidak bisa melihat dengan baik, karena hanya bisa ditembus oleh anjin lain. Dengan kesempatan ini, polisi berhasil membius Tanaka dan yang lainnya. Sementara itu, Sato tiba di tempat pengolahan kayu. Di sana, dia masuk ke pemotong kayu, dan tanpa diduga, dia berpindah ke dalam gedung. Ternyata, dia memotong terlebih dahulu, dan Tanaka membawa tangan Sato ke dalam gedung. Terkejut dengan hal itu, Nagai dan polisi menggunakan taktik yang sama lagi, dan dia ditembak menggunakan obat bios. Ketika seseorang mendekatinya, dia bangun dan ternyata dia menggunakan makhluknya sebagai perisai. Dia kemudian menghabisi polisi yang tersisa. Setelah itu, dia membebaskan Tanaka yang sebelumnya ditangkap. Mereka kemudian mengambil gas beracun. Sato kemudian pergi ke puncak gedung, dan dia memberitahu Nagai untuk datang ke sana juga. Tanpa ragu dia pergi ke atas, dan berhasil mengambil gas tersebut. Kemudian, keduanya dan masing-masing makhluknya saling bertarung. Di sisi lain, Tosaki bertemu dengan Tanaka, dan dia langsung menyerang Tosaki dengan makhluknya. Tanpa diduga, Izumi datang dan membantu Tosaki agar tidak dihabisi. Makhluk mereka kemudian bertarung satu sama lain, dan kedua pemiliknya juga saling menyerang. Tanaka berhasil menyudutkan Izumi, sementara tiba-tiba Tosaki datang dan membiusnya dengan obat penenang. Karena hal itu, mereka berhasil menang melawan Tanaka, yang pingsan akibat obat bios. Kembali ke Nagai dan Sato, pertempuran epik masih berlanjut. Sato juga sangat terkesan dengannya, karena kemampuannya meningkat drastis hanya dalam beberapa minggu. Nagai berhasil menusuknya dengan obat bios, tetapi harus kehilangan tangannya. Sato pingsan, tapi sayangnya makhluknya tidak, dan segera membunuh Sato, lalu dia kembali hidup. Saat Sato hendak menghabisi Nagai, tanpa diduga sekelompok polisi datang dari atap dan menyerang Sato dengan pistol listrik. Nagai kemudian menahan Sato dan keduanya dibekukan oleh polisi. Polisi kemudian menghancurkan keduanya, dan mengumpulkan bagian-bagian tubuh, agar mereka tidak bisa hidup kembali. Di akhir cerita, Tosaki mengingkari janjinya pada Nagai. Tanpa diduga, tangan Nagai yang sebelumnya terputus, mulai beregenerasi dan menghidupkan kembali Nagai. Setelah itu dia keluar dari atas gedung dan pergi menghilang. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur film berikutnya.